selamat menikmati saya adalah anak bimbingan Mbak Rika selamat kemarin aku jadi anak bimbingan Mbak Rika Mbak Rika itu sebagai pemimbing teknis aku rasanya dibimbing sama Mbak Rika itu teliti banget Mbak Rika itu orangnya teliti banget teliti parah terus sabar dan gak galak dan karena itu kita gak ngerasa takut untuk nanya jadi kita bisa banyak tanya sama Mbak Rika karena Mbak Rika juga ngobrolnya enak bisa kayak seumuran terus Mbak Rika itu sibuk banget jadi untuk mau ketemu sama Mbak Rika itu kita harus sabar bisa sih ditemuin setiap hari cuma kita harus sabar karena Mbak Rika itu emang sibuk banget udah sih itu aja pokoknya dibimbing sama Mbak Rika itu enak enak baik super sabar dan udah sih udah itu aja selama saya dibimbing sama Mbak Rika Mbak Rika itu orangnya sangat sabar dan Mbak Rika itu tipikal dosen yang sangat teliti jadi untuk yang ingin bimbingan sama dia jangan jangan ngada-ngada dah buat skripsi soalnya Mbak Rika itu orangnya teliti Mbak Rika itu ingin mahasiswa yang dibimbing dengan dia itu menjadi orang yang berguna dan tidak ingin asal-asalan yang mengakibatkan jeleknya nama baik Universitas Pancasila selama bimbingan saya merasa enak enak aja dan nyaman aja sih padahal saya bisa milih atau enggak saya bisa milih dengan dosen aja tapi saya milih sama Mbak Rika karena menurut saya Mbak Rika itu orang yang terbaik buat saya karena saya melihat Mbak Rika itu orangnya sangat jelas untuk menjelaskan menyampaikan ilmu-ilmunya dan saya berterima kasih karena banyak ilmu yang didapat dari dia dan selama saya skripsi juga banyak pelajaran yang saya dapat yaitu dengan seliti terus jangan asal-asalan buat skripsi terus mendapatkan datanya harus valid harus tahu seusulnya terus sumbernya harus jelas karena Mbak Rika sendiri itu dia tidak pelit ilmu dia baik sangat baik oke Mbak Rika itu kalau ngejelasin tentang revisi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.